Halo semuanya, balik lagi di channel youtube Rezares Gimana bro-bro semua kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun ya bro Di video kali ini saya mau sharing tentang proyek baru saya ini bro Ya, kali ini saya mau bikin proyek miniatur truk Yang cara pembuatannya menggunakan mesin printer 3 dimensi atau 3D printer Nah, kalau teman-teman mau tahu proses pembuatannya itu seperti apa Tonton terus ya videonya sampai akhir Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe bagi yang belum, oke? Ya, di video yang pertama ini saya mau sharing dulu bro Bagaimana saya kalau mau membuat model atau miniatur truk menggunakan printer 3 dimensi ini Nah, untuk yang video kali ini saya mau sedikit sharing tentang pembuatan desainnya atau 3D modelingnya Bagaimana langkah-langkah atau stepnya Oh ya, ini miniatur truk ini baru prototipe Ini sengaja belum saya kasih dempul Cuma saya set aja biar ketahuan kalau ini dibikinnya pakai 3D printer Kalau 3D printer yang model atau tipe FDM itu Pasti akan kelihatan garis-garis atau seratnya kayak gini Layer istilahnya lapisan Saya mau rencana mau bikin video ini Sampai proses finishingnya Biar jadi halus seperti apa Untuk ini desain pertama saya kurang lebih seperti ini Bagian bumper depannya Ini full dari kabin sampai sasis Ini saya cetak menggunakan 3D printer dengan bahan plastik PLA Kecilnya juga Interiornya juga sudah ada Ini saya cetak juga Seperti ini Lengkap dengan Dashboard Setir sama door trimnya juga ada Ini bagian dalamnya juga belum saya halusin Biar besok ketahuan Seperti apa Kalau sudah dihalusin sama yang belum Bagian belakang juga belum Ini desainnya juga sudah ada Filter snorkelnya ini Sama filter Udaranya disini Velok juga cetak Ini tanky Per daun Dan kabinnya juga sudah bisa dijungkit Seperti ini Ya sekarang langsung lanjut aja Gimana sih cara saya kalau mau bikin miniatur truk Menggunakan mesin printer 3 dimensi ini Setelah kita menentukan miniatur model apa yang mau kita buat Selanjutnya kita buka Google Untuk mencari referensi Mulai dari gambar Blueprint Atau sketchannya Pola Kita kumpulin semua satu persatu Biar lengkap referensinya Disini saya akan mau Membuat miniatur truk Mitsubishi FE74 Jadi kita cari dari dimensinya Spesifikasinya Yang penting kita dapat semua gambar Dan polanya Usahakan untuk mencari gambar Dari sisi pandangan samping Depan Atas Atau belakang Nah langsung aja kita download semua gambar-gambar yang kita perlukan Termasuk gambar 2 dimensi atau polanya ini Terus gambarnya jadikan satu folder aja Nanti biar gak bingung saat kita mau cari-cari gambarnya Nah ini gambar yang udah tadi kita dapat di Google Termasuk dengan gambar interiornya juga ya Kalau bisa dengan sisi pandangan yang pas Untuk membuat gambar 3 dimensi Diperlukan polanya juga ya bro Untuk bagian samping Depan Atas Bawah Atau belakangnya Nah disini saya Biar mudah Saya masukin gambarnya yang tadi udah saya dapat Di software Corel Draw Disini saya membuat skalanya sekalian Kan itu udah ada ukuran aslinya ya Tinggal kita bagi aja Sama skala yang mau kita buat Misalkan kali ini saya mau membuat Ke skala 1 banding 14 Disitu kan dari panjang Lebar sama tingginya Udah ada semua ukurannya Tinggal kita bagi aja 14 Dan disesuaikan ukurannya ke Skala yang kita mau tadi Nah misalkan Ini lebar untuk truk aslinya Lebarnya 1970 mili Langsung aja kita bagi 14 Nah ukuran kotak yang udah jadi itu Nanti buat patokan Ukuran lebar dari Gambar itu Nanti gambarnya tinggal dikecilin Sesuai dengan ukuran kotaknya Yang tadi udah hasil pembagian tadi Untuk panjangnya juga sama Ukuran aslinya dibagi 14 Nanti ketemu kotak yang Akan kita buat sebagai patokan panjang Skala 14 tadi Nah Nah setelah referensi gambar polanya Udah kita buat Beserta ukurannya Selanjutnya Kita sekarang lanjut Masuk ke Modeling 3D nya Atau membuat 3D model nya Nah untuk Kapi nya disini Saya menggunakan Software blender Untuk sasis nya saya menggunakan software solidworks Dari gambar 2 dimensi yang udah kita buat tadi Disini kita jadikan patokan untuk menggambar Dari sisi depan, sisi samping, sisi atasnya Untuk tutorial modeling 3D atau membuat model 3 dimensi di blender Temen 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 bisa cari atau lihat referensi di channel youtube yang lain ya bro Disini kita gambarnya itu dipisahkan part part nya sekalian Biar nanti saat nge print nya itu mudah Selanjutnya Untuk membuat 3D model sasis nya Saya menggunakan software solidworks Disini udah ada kan patokan ukuran tadi Yang kita buat gambarnya di corel draw tadi Tinggal digambar sesuai dimensinya Yang udah dibagi jadi skala 1 banding 14 tadi Disini juga bisa dilihat atau disimulasikan Untuk membuat engsel biloknya ini Terus velg nya, tromol nya dan semua part nya ini juga bisa di assembly atau dirangkai disini Setelah gambar 3 dimensinya dirasa udah pas Tadi gambar kabin sama gambar sasis nya Terus filenya disimpan dalam bentuk file stl Biar nanti bisa dibaca atau bisa di print Di software slicer atau software yang mengubah Data gambar 3 dimensinya menjadi bentuk gcode atau kode mesin Nah dan ini udah jadi file stl yang udah kita pisah-pisah tadi Nanti tinggal kita masukkan ke dalam software slicer Di software slicer nya ini sekaligus kita bisa melihat berapa beratnya untuk part yang akan kita cetak Terus waktunya juga udah bisa di estimasikan di software ini Ya misalkan kita mau cetak ini untuk file kabin bagian depannya yang tanpa atap dan tanpa bagian belakangnya Seperti ini Terus kita cek ukurannya apakah udah sesuai Untuk skala 1 banding 14 ini lebar kabinnya sekitar 121 mili Sesuai ukuran yang kita dapat di Corel Draw tadi Nah disini kita juga bisa menarik skalanya juga Kalau udah tinggal setting terus nanti kelihatan habisnya berapa gram Waktunya berapa jam gitu udah bisa di estimasikan di software ini bro Untuk kabin ini waktu printnya sekitar 4 jam 24 menit Dan berat materialnya sekitar 70,61 gram Dengan bahan plastik PLA Dan langsung aja kita save ke SD card Untuk nanti siap dicetak di printer 3 dimensi Dan kurang lebih seperti ini hasil setelah ngeprint selama 4,5 jam bro Nanti tinggal dibersihkan itu supportnya terus dirangkai Nah nanti di video selanjutnya Saya mau tunjukin gimana cara rakit dari kabin dan sasisnya ini Juga cara gimana sih untuk menghaluskan hasil dari 3D print yang masih bergaris-garis ini Nah bagi teman-teman yang punya 3D print Dan juga pengen ngeprint sendiri untuk model truck canter ini Bisa membeli file STLnya di saya Dengan DM aja di IG At resa restanto Untuk harganya sendiri ini silahkan teman-teman biaya ganti jasa desainnya sekitar 1 juta rupiah Dan kalau yang gak punya 3D printer Dan pengen nyoba rakit sendiri Ini next video produknya Kalau udah siap mau saya jual Dalam kondisi mentah seperti ini ya Istilahnya baru selesai dari di print Gak di finishing Jadi nanti teman-teman Rakit sendiri sama finishing produknya sendiri Nah gitu aja untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Ditunggu ya bro Update selanjutnya Terima kasih sudah menonton